Puji Tuhan, haleluya Shalom semuanya Yang masih hidup, angkat tangannya Yang orang mati aja yang gak Angkat tangan, puji Tuhan, saya percaya masih hidup Semua, amin, bilang kanan kiri Kamu masih hidup, ayo Saya selalu bilang begini Kenapa? Karena saya Saya gak suka sesuatu yang mati Percayalah, saya punya ikan dulu mati gak enak Anjing mati gak enak Dan serius, kucing mati gak enak Semua mati gak enak Saya sudah gak punya mama, papa Saya tujuh bersudara, tiga sudah meninggal Jadi lima anggota keluarga saya sudah meninggal, tinggal empat Dan itu gak enak Percaya atau tidak, sesuatu yang mati Sangat tidak menyenangkan, betul? Dan hari ini Saya dikasih tema tentang practical faith Percaya atau tidak, iman Kalau mati, itu paling gak enak Karena begini Saya boleh kehilangan banyak hal dalam hidup Saya boleh kehilangan keluarga Saya boleh kehilangan kesempatan Saya boleh kehilangan banyak hal Mungkin masa depan saya sepertinya gak jelas nih Atau saya banyak kehilangan Mungkin harga diri saya Saya banyak kehilangan mungkin uang Kehilangan kesehatan Saya kena liver waktu itu Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan semuanya Karena Tuhan mengajarkan satu hal Rex, kamu bisa kehilangan semua Tapi jangan sampai kamu kehilangan saya Karena esensi dari semua pertemuan ibadah KKR Adalah kehadiran Tuhan dalam hidupmu Tepuk tangan buat Tuhan Bayangkan nih Kita datang ibadah Worship God But Holy Spirit Gak ada disini Bayangkan kita datang ibadah Kita nyembat Tapi Tuhan gak ada disini Bayangkan Anda datang Tapi Anda tetap merasakan kosong Emptiness Kenapa? Karena Anda gak bangkit imanmu Nah, kalau imanmu gak bangkit Bagaimana ke depan Anda akan melihat sebuah miracles? Bagaimana Anda bisa melihat sebuah kemuliaan? Oh iya Parek Itu kan mustahil Nah, saya kan cerita banyak hal-hal yang mustahil Tetapi tidak dalam hidup saya Karena saya belajar berjalan dengan iman Saya dulu gangster Saya dulu bantar narkoba 15 tahun Saya bantar judi bola Bantar judi togel Oh puji Tuhan Saya banyak hal-hal yang tidak baik Saya masuk penjara Hidup saya gak asik Tapi satu hal yang pasti Saya suka memakai logika Karena saya laki-laki yang paling pakai logika Tetapi ketika saya mengikuti Tuhan Tuhan merombak Mereformasi cara berpikir saya Dan iman itu penting banget Bilangkan yang kirimu Iman itu penting Amen Mau diberkati? Sekali lagi Sebelum kita masuk tebut tangan buat Tuhan Saya dikasih waktu 3 jam saja puji Tuhan Jadi yang mau dengar 3 jam Angkat tangan Wah gak ada Memang Elohimers ini malas-malas puji Tuhan Gak apa-apa Tapi karena sudah tidak ada yang Angkat-angkat-angkat ya sudah lah 30 menit saja atau 40 menit Ibrani serbas ayat 1 Ayo kita belajar sama-sama Saya gak bermaksud lebih pintar dari Anda semua Tapi Tuhan Tuhan taruh sesuatu yang kuat Untuk bagaimana kita mempraktikkan iman itu sehari-hari Amen Anda mau coba itu? Mau? Dan setelah Anda melihat mujisat setelah 40 menit Dan ketika ada mujisat Saya minta Anda saksikan di gereja ini Apa yang terjadi dalam setiap hidupmu Saya akan ajar Anda bagaimana mempraktikkan iman itu Ayo kita baca sama-sama Ibrani serbas ayat pertama Dua, tiga Iman adalah dasar Bila dasar Bukan dasar kamu Dasar ya Enggak, enggak Iman itu dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Perhatikan saya baik-baik Dasar itu Perhatikan saya Ini dasar Dasar itu adalah yang paling bawah Jadi banyak orang Bapak-benarnya nanti iman saya kok bisa kuat Bisa tidak Bisa naik dan bisa turun Iman enggak seperti lift Naik turun Iman itu dasar Dasar itu berarti sudah tidak bisa lagi berubah Dasar iman cuma satu Percaya Kok bisa naik turun Bukan iman Itu perasaanmu Banyak orang perasaan Kalian enggak akan pernah bisa masuk Di next level Masmur 11 ayat 3 Coba lihat Ayo Kita ngalir aja ya Boleh ya Masmur 11 ayat 3 Enggak apa-apa Aku udah jina kok Tenang aja Dulu aku suka marah-marah loh Tapi setiap hari kita harus berubah Katakan amin Iman itu Nanti Nanti saya oke Gue baca Dua, tiga Makanya setan enggak Setan enggak akan muncul di mukamu Ya enggak Dia akan coba hancurkan imanmu Dia akan coba tahan berkatmu Sampai engkau enggak melihat mujizat Karena waktu dasarmu sudah digoyahkan Engkau tidak lagi percaya Tuhan Maka engkau kehilangan harapan Untuk melihat Tuhan bekerja Amin Amin Dan hari ini Tuhan sudah mau Bakitkan imanmu lagi Adik-adik Teman-teman Saudara-saudaraku Bahwa begini Tugas iman cuma satu Bilang Tugas iman cuma percaya Bilang Dan saya percaya Tuhan sanggup Melakukan segala sesuatu Amin Nah Pahami dulu ini Iman adalah Percaya Selesai Dia enggak boleh aguh Dia enggak boleh khawatir Tugasnya cuma percaya Dasar kita cuma percaya Alas sanggup melakukan segala sesuatu Taruh dalam hatimu dulu Supaya ketika keadaan Mencoba merobekmu Untuk tidak percaya Engkau tetap percaya Karena engkau sadar Bahwa tugas saya Adalah mengiringi Tuhan Cuma satu Saya percaya Alas sanggup melakukan Segala sesuatu Dan bagi Allah Tidak ada yang mustahil Itu dulu Nah Menjadi pertanyaan berikutnya Kak How to operate the faith Asik Saya enggak bisa inggris dulu Cuma karena saya ke India Saya harus belajar bahasa inggris Dan saya push my limit I learn english for one month And I can preach in english now It's not me Hello it's not me It's the holy spirit But I believe Holy spirit can do anything And everything Amen Amen Coba lihat Nah bagaimana Kak Bagaimana saya praktekkan iman dong pak Kak Tolong ajar saya Oke Saya akan ajarkan Perhatikan baik-baik Roma 10 ayat 8 sampai 11 Iman tidak sekedar percaya di hati Iman butuh kita katakan Banyak orang bilang begini Kak Saya percaya Tuhan cukup di hati Fred Enggak Tak sempurna itu iman Kenapa saya harus berkata-kata Atas apa yang saya percaya Coba lihat baik-baik Roma 10 ayat 8 sampai 11 Baca 2 3 Firman itu dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam Terus Itulah firman iman Yang kami beritakan Terus Ayat 9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Terus Ayat yang ke 10 Dengan hati Orang percaya Cuma dibenarkan Kenapa saya harus deklarasi Apa yang saya percaya Karena dengan deklarasi Saya diselamatkan Apakah ketika Indonesia dia Mendeklarasikan kemerdekaan Dia sudah merdeka Tidak Dia masih dijajah oleh Belanda Tetapi Sebuah deklarasi Memaklumkan kepada seluruh dunia Bahwa saya sudah merdeka Membuat dunia Tidak berani lagi Menginfuhasi Indonesia Kenapa saya percaya Tidak cukup Saya harus bilang Saya anak Tuhan Dosa sudah tidak lagi ikut pada saya Supaya setan tahu Saya milik Allah Mereka tidak lagi bisa Masuk dalam kehidupan saya Sebab hari ini Saya sudah mendeklarasikan Bahwa Tuhan Sudah menginfuhasi hidup saya Dan itu cukup bagi saya Amen Amen Nah pertanyaannya kita susah Kita susah Pak Saya mau percaya cukup dalam hati Hei Tidak cukup percaya dalam hati 2 Korintus 4 ayat 13 Buka 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 Ayo Hari ini Kalau anda percaya Berkatakan yang baik Jangan suka bilang Rusak Sudah Hancur aku pak Aku gak punya lagi Mati aku Ya mati Pernah lihat gak keluarga Kalau berkelahi papa mama Cerai aja kita Cerai Jujur Berapa banyak yang cerai Anak setan Tadi saya baru khutbah di Jisi Saya adalah korban Yang selalu dimaki oleh keluarga Makanya hidup saya kayak setan Anak setan Anak monyet Saya bingung Bapaknya mungkin rajanya Halo Kita suka perkataan hal yang tidak bagus Sorry Ini Ini gak penting Perhatikan baca Baca 2 3 Namun karena kami memiliki roh iman yang sama Seperti ada tertulis Aku percaya Sebab itu aku Berkata-kata Maka kami juga percaya Sebab itu kami juga Hari ini Kalau hidupmu tidak baik Perkatakan itu Bahwa itu keluar Dan hari ini hidupku baik Perhatikan baik-baik Kenapa saya mesti berkata-kata Karena orang beriman Ada kuasa dalam perkataannya Orang percaya Ada iman Ada firman Itu akan membuat yang tidak bisa Jadi bisa Bayangkan ketika bumi masih gelap-gulitan nih Tiba-tiba roh Allah melayang Jadilah terang Maka terang Jadi Firman itu berkuasa Atas mulut Allah Hari ini Waktu engkau percaya Allah berkuasa Atas hatimu Atas hidupmu Makanya tidak cukup Engkau percaya Engkau harus berkatakan Bahwa hidupku dipenuhi kemuliaan Ada muncis Satu yang terjadi Masa depanku penuh Dengan gilang-gilang Keluarga ku akan dipulai Akan mengalami pemulihan Pekerjaan ku akan diberkati Apa yang aku sentuh Tuhan buat berhasil Coba perhatikan Baca 2-3 Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwasannya Seperti yang kamu katakan Di hadapanku Kata Tuhan Demikianlah Akan Kulakukan kepadamu Hati-hati dengan perkataan Bilangkan yang kirimu Hati-hati lambemu Mulai ngomong Negatif tinggi Jadi toksik Bilangkan yang kirimu Kayak kau Hari ini stop Stop ngomong yang jelek Hari ini Sekalipun keadaanmu tidak baik Tetap perkatakan yang baik Hari ini Keluar kamu sedang tidak baik Tetap perkatakan Tidak optimis Sebab iman Dia tidak pernah ragu Bahwa hal-hal ke depan Akan jadi jauh lebih baik Amin Hari ini Saya sedang tidak baik Pak Makanya yang kedua Iman itu bukan cuma Kita percaya dalam hati Dan kita perkatakan Kedua Iman tidak bisa bohong Mengingkari kenyataan Kita suka bohong Dengan iman kita Sedang sakit nih Kita bilang Pak Saya tidak apa-apa Saya sehat Anda bohong Iman tidak bisa bohong Iman tidak bisa Mengingkari kenyataan Sebab iman Bukan mengingkari kenyataan Iman Mengubah Kenyataan ke depan Amin Anda mau Mengubah imanmu Katakan amin Eh perhatikan 1 Samuel 17 Ayat 45 Sampai 47 Ayo Ayo baca 1 Samuel 17 Ayat 45 Sampai 47 Yang pegang mic Baca dong Gak ada Bapak gembalanya Gembalanya Baca Ayo Tetapi Daud berkata Kepada orang Filistin itu Engkau mendatangin aku Dengan pedang dan tombak Dan lembing Tetapi aku mendatangin engkau Dengan nama Tuhan Semesta alam Stop sini Daud Bohong gak? Enggak Kau lihat memang datang Bawa lembing Kau lihat memang datang Dengan sebuah kenyataan Hari ini Kita gak bisa mengingkari kenyataan Bahwa keadaan kita memang susah Keluarga kita sedang tidak baik-baik Hatimu sedang tidak baik Imanmu sedang lemah Rohmu sedang redup Engkau tidak punya kekuatan dan penghadapan Kita gak bisa bohong Iman gak bisa bohong Iman gak bisa bohong Kenapa saya yang kalian mujizat Karena anda bohong dengan imanmu Saya sembuh Padahal kenyataan sakit Istri saya sakit tumor Sudah mau mati Dokter bilang mati atau cacat Banyak orang bilang Pak pendeta baik-baik saja Tidak Saya gak punya iman seperti itu Saya bilang Memang dia sakit Tapi saya percaya Tuhan akan bekerja Di tengah-tengah penderitaan ini Untuk mengubah air mata Menjadi sebuah kemuliaan Tuhan Itu iman Tidak mengingkari kenyataan Tapi akan mengubah Kenyataan yang ada di depan Saya gak bisa ubah Bahwa saya masa lalu saya rusak Saya gak bisa ubah Betul? Imanmu hari ini gak akan Merubah reks adalah bandar narkoba Betul? Siapa namamu? Disini Oh sorry Ayo disini Ayo disini Siapa namamu? Iman gak akan pernah Merubah keluarga mu cerai Iman gak akan Mengubah kenyataan Bahwa anda miskin Iman gak akan pernah Mengubah kenyataan Anda pernah Diperkosa Anda pernah Alami pelecehan Tapi imannya Iman kau Iman kalian Akan mengubah Langkah-langkah kita ke depan Tuhan akan memulihkan Dan membuatnya Menjadi indah Dalam kemuliaan alam Makanya Daud Kasih contoh Engkau datangnya aku Dengan tombak lembing Iya kenyataan Memang datang Dengan tombak dan lembing Tapi ayat 46 Bilang apa? Ayat 46 Ayat 46 Bilang apa? Hari ini juga Tuhan Akan menyerahkan engkau Kedalam tanganku Dan aku akan Mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu Dari tubuhmu Perhatikan Apakah sudah terjadi Tapi bahasa iman ini Beda bos Saya gak bisa Ubah masa laluku Tapi saya akan Ubah masa depanku Sebab saya percaya Imanku Akan mengubah Semua alur cerita Sebab siapa yang Bersama dengan aku Itu yang menentukan Langkahku ke depan Amen Dan ini yang terjadi Terus Hari ini juga Aku akan memberikan Mayatmu Dan mayat tentara Orang Filistin Kepada burung-burung Di udara Dan kepada Binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi Tahu bahwa Israel Mempunyai alat Wow Terus Ayat 47 Perhatikan Dan supaya Segenap jemaat ini Tahu Bahwa Tuhan Menyelamatkan Bukan dengan pedang Dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhan lah Pertempuran Dan ia pun Akan menyerahkan Kamu ke dalam Tangan kami Iman yang gak percaya diri Iman yang percaya Tuhan Banyak orang percaya diri Gagal total Hey Jangan percaya dirimu Jangan percaya temanmu Jangan percaya orang-orang Yang bisa tolong kau Tidak usah percaya mereka Percaya Bahwa Tuhan lah Yang akan memberikan kau Kemenangan dalam sebuah pertempuran Realita Kita gak bisa ubah Masa lalu kita Tapi Kebenaran Akan mengalahkan Masa lalu kita Dan mengubah Menjadi sebuah kemenangan Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Iman Dia tidak akan mencelakakan dirinya Dalam hidup hari-hari Dia tahu bahwa dia Anak-anak 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 Tuhan punya-punya iman Waktu dia pacaran Dia gak akan sembarangan pegang Banyak orang suka sembarangan pegang Awalnya Biasa saja Teman-teman Aku sayang kamu Mau makan Ingat kamu Mau tidur Ingat kamu Terus paling Paling-paling-paling Cici Kalau mau tidur Jangan tutup telepon ya Biar aku dengar suaramu Sampai pagi Aku gak bisa tidur Tanpa suaramu Halo Bayangin itu Banyak orang seperti itu Halo Jijinya minta ampun Tapi ini gembala kita Enggak seperti ini Amen Amen Bayangan Sudah mulai dekat Mulai kenal jauh Mulai kenal keluarganya Gatalnya mulai datang Awalnya Biasa saja Akhirnya Pegang juga Lama-lama Pegang perut Iman yang dipraktikan Sehari-hari Enggak seperti ini Imannya akan mempermuliakan Tuhan Amen Dia gak akan melakukan sembarangan Sebab orang yang beriman Dia tahu kapasitasnya adalah anak Allah Maka dia akan menjaga wibawa Allah Dan hormat Allah di dalam dia Saya sama istri saya Pacaran Gak pernah macam-macam Saya tetap mencintai emu Itu cinta Gak akan pernah mengubah Iman Gak akan pernah mengubah keadaan Bahwa aku tetap di dalam Tuhan Tuhan tetap di dalam aku Jangan termakan bujuk rayu Para buaya-buaya yang ada Bilangkan yang kirimu Kau bukan buaya kan Saya berdoa Kita bukan buaya Tapi kita orang-orang yang diurapi Tuhan Tumpah tangan buat Tuhan dulu Jangan dulu Perhatikan baik-baik Orang kalau cinta Tuhan Dia akan jaga hidupnya dalam kekudusan Dia akan jaga hidupnya Dalam pergaulannya Dalam pekerjaannya Gak akan bohong Pelayanan gak akan nipu Dia akan melakukan yang terbaik Sebab dia sadari Tuhan ada di dalam dia Tumpah tangan buat Tuhan Silahkan duduk Gereja kami di Kenjeran yang 25x30 Itu hanya sementara Saya bilangkan Karena saya Itu hanya gereja cabang Yang akan Tuhan buat Gereja besar Yang jauh lebih besar Itu iman saya Saya selalu perkatakan hal yang positif Iman Tidak cukup untuk Anda percaya di hati Iman Harus dikatakan Dan harus dilakukan Amin Makanya kalau berubah Saya Saya sudah kenal Tuhan Eh perhatikan dong Tuhan itu hidup gak dalam hari-harimu Jangan bilang Saya kenal Tuhan Tapi hidup Apa Papa mamamu masih benci sama kalian Disuruh belanjanya marah-marah Kenapa sih Saya lagi main mobilijen Oco Orang gelam Orang sudi Betul Paknya ini disuruh-suruh mamanya marah-marah kan Bilang kanan kirimu Bukan kau kok Bilang Cuma di belakangmu kok Halo Disuruh jemput mama aja gak mau Tapi kalau disuruh jemput pacar Lari Tanpa perintah Langsung mengerjakannya Hey Disini harusnya berubah Prioritas pertama adalah keluarga Amin Kalau mama bilang gak-enggak Papa bilang gak-enggak Cobalah menjadi anak yang taat Disana Ketaatan Tuhan berlaku atasmu Amin Orang mau bilangin apa Kita gak peduli Hidupmu berubah Amin Orang mau gosipin lu apa Gak peduli Hidupmu berubah Orang mau bilang kamu apapun Gak usah peduli Apa kata orang Peduli apa kata Tuhan Peduli apa kata Firman Itu penting Amin Akhirnya kami punya dapur umum Surabaya Kalian sudah dengar Saya bersaksi Kami mulai dari kami jual semua barang-barang kami Mas kami Waktu covid kami memberi makan 3000 orang satu hari Biaya memberi makan itu 60 juta Dan saya jual emas saya Deposito saya Habis Tahu gak adik-adik Hari ini saya beri nabur buat gereja 90% 10 buat keluarga 90 buat Tuhan Kadang kekurangan Kadang istri saya gak kasih satu bulan Karena pekerjaan Tuhan penting banget Dan apa yang terjadi Kami melihat ribuan orang dibaptis Selama kami di Surabaya Halo Saya mau bilang satu hal Iman Tidak butuh Anda cuma bicara Iman butuh sebuah perbuatan Kalau cuma melihat Abraham disuruh keluar Pergi sana Keluar dari tanamu Kalau tanpa ada arah Dia cuma Siap bos Iman butuh pembuktian Makanya ketika Allah uji dia Dia mana gunung oria Serahkan anakmu Persembahkan anakmu Dia berikan anaknya Kenapa? Karena dia tahu Harta keluarga Tidak jadi jauh lebih penting Ketika Allah Yang menjadi sebuah sentral Dari semuanya Kenapa Jehova Jireh terjadi? Karena Tuhan melihat sebuah korban Hari ini Kenapa Tuhan memberkati saya? Karena Tuhan melihat ada sebuah korban Di dalam hidup reks Dan hari ini Kita gak pernah sadar Dari Memberi makan selama 4 bulan Itu Habiskan biaya mungkin sekitar 8 miliar 10 miliar Uang dari mana? Kami gak pernah tahu Tapi ketika kami lakukan Tuhan buka jalan SCTV datang Indosiar datang Metro TV datang CNN Internasional Liput semuanya Kami kaget Di waktu uang sudah habis Apa yang terjadi? Tiba-tiba Telepon datang dari Amerika Sebelum telepon datang Menjadi pertanyaan Kenapa kamu buat reks? Kalian tahu gak? Waktu Delta Surabaya 200 orang mati setiap hari Yang telepon kami minta makan Anak-anak kecil Yang sudah yatim piatu Karena papa mamanya meninggal covid Ada 300 lebih anak Yang tidak punya sebuah pengharapan Gereja lockdown Orang-orang percaya tutup Maaf Hamba-hamba Tuhan sembunyi semua Harusnya kita jadi terang Tengah-tengah kegelapan Tapi kita justru gelap Waktu dunia sedang gelap Ketika saya berdoa di kamar Saya bilang Tuhan Saya gak terima Tuhan Saya membalikan keadaan Dan mulailah dari saya Tuhan Tuhan cuma bilang Apa yang ada padamu Cuma emas Jual semuanya Dan kami mengambil Sebuah langkah yang gila Karena kami gak mau lagi Ada kematian Saya nangis Saya gak mau Tuhan ada yang mati Kami kirim pengerja Di kuburan Babat Cerawat Sama Mulia Sari Setiap ada yang mati covid Karena pendeta kuburkan secara gratis Saya sama Valen Ini berdiri Kami voging rumah orang Tanpa pakai masker APD Sampai kami kena tujuh kali covid Puji Tuhan Kami gak pernah mempeduli Dengan semua Kenapa Dunia harus kenal Kristus Dan apa yang terjadi Dari kami buat Tiba-tiba Tuhan bekerja Di waktu uang habis Telepon datang dari Amerika Halo Kitchen Surabaya Saya waktu itu masih belum tahu Inggris Yes Yes Tiba-tiba Bila Money Oh yes Money Money Saya kirim nomor rekening saya 20 juta datang Baru tutup telepon Australia telepon Kitchen Surabaya Oh saya mulai tahu ini pasti uang ini Saya cuma pura-pura bodoh aja dulu Yes Yes Diam ngomong Oh money Saya langsung ngomong money Money Yeah Money Oke Langsung dia kirim lagi 20 juta Hari itu Amerika Australia Jerman Kanada China Russia Taiwan Singapura Inggris Semua kirim uang hari itu Dan hari itu dapur umum bergerak dengan dasyat Indonesia Orang kirim beras Itu ribuan ton Mi Ribuan karton Telur-telur Sampai semua bambang pokok Rumah kami Gereja kami Dapur kami Bahkan di depan jalan Tidak mampu tampung berkat Tuhan Kami harus bilang sama Tuhan berdoa Berhentikan dulu berkatmu Terlalu banyak Hari itu Surabaya dilululantakan Empat bulan kita beri makan 400 ribu paket Dan dapur umum mendapat penghargaan tertinggi dari Jawa Timur Di depan seluruh kepala daerah gubernur kementerian Dapur umum mendapat award terbaik seluruh Jawa Timur Orang butuh Yesus dalam hidupmu Ada Yesus dalam kalian Keluargamu lihat Yesus enggak Kalau hari ini keluargamu belum kenal Yesus Jadilah berkat dengan kehadiranmu dengan keluarga Amin Kalau di sekitarmu masih belum ada Yesus Di teman-temanmu mungkin Jadilah orang-orang yang akan mengubah sebuah situasi Kami ke Hainan Kami mulai pelayanan underground kami Dari hanya 30 jiwa anak-anak muda Tiga tahun kami kasih tinggal Hainan hari ini 600 jiwa Saya mau bilang hari ini Anak-anak muda Engkau bisa melakukan banyak hal yang hebat Tapi ingat Imanmu harus tertuju pada Tuhan Ayat terakhir Yesaya 30 Ayat 15 Tumbuh Iman Imannya yang harus tumbuh Iman Hidupnya harus bertumbuh Dampaknya harus bertumbuh Amin Itu iman Amin Ayo ayat terakhir baca Semua yang kuat semuanya Yang kompak Yang paling besar Dua Tiga Ayat terakhir Benar-benar terakhir Yaakobus 5 Ayat 16 Benar-benar terakhir Maaf Benar-benar terakhir Bilangkan yang kirimu Benar-benar terakhir Nanti ada satu kali lagi Benar-benar-benar terakhir Ayo Baca Dua Tiga Doa orang Orang benar Bilangkan yang kirimu Saya orang benar Pertanyaannya Yakin gak? Kenapa yang membuat Anda Susah melihat mujizat Anda berdoa Anda banyak yang berdoa Tapi gak yakin Kira-kira Tuhan Tolong gak ya Habis doa Akhirnya ketakutan lagi Betul gak? Banyak orang seperti itu kan Ada sakit tumor Baru dibilang Ada biji sedikit Ih aku kena tumor Padahal cuma biji doang Dikit nyamuk Jerawat disini Uh aku kena kanker nih Padahal cuma jerawat doang Kita suka ketakutan Over Halo Makanya firman Allah bilang Kalau kamu percaya Doa orang yang benar Harusnya kamu doakan Dengan yakin Banyak orang berdoa Tapi dengan sebuah keraguan Bahwa tidak mungkin Allah bisa tolong Saya tadi bilang Sama anak-anak Yang di Yud Saya punya anak rohani Namanya Denny Sumargo Tau gak? Dia kami Baptis Kami tingkahkan dia Saya suka pakai Acuannya dia Kenapa? Hidupnya dulu jadi artis Melarat Susah Kereh Sekarang sudah di dalam Tuhan baru sombong-sombong dia Maksudnya sombong Karena itu kontennya dia Orang yang baik kok sebenarnya Jadi yang paling lucu Hidupnya parah Dia tanya saya begini Rex Dia panggil saya bro Rex Kira-kira kalau saya ikut Tuhan ini Gimana hidupku? Saya cuma bilang begini Saya gak tau ke depannya apa Tapi yang saya tau Kalau kamu setia Dia setia dengan jajinya Saya baptis Terus dia kenalkan saya Sama Olivia Alan Saya bilang Oke kita baptis kalian Nikahkan di Bandung Habis nikahkan di Bandung Saya cuma bilang satu hal Mulai hari ini Tuhan akan bekerja Atas keluarga Istrinya berdoa Dia berdoa Saya baru pertama kali Lihat Denny berdoa Dengan sebuah keseriusan Tuhan Terima kasih Buat istriku Terima kasih Buat engkau Yang sudah ada di dalamku Dia mulai berdoa Tau gak? Saya gak pernah tau Dari sebuah yang kereh hancur Tiba-tiba Tuhan rubah Konten yang membengkak Bebasket sombong jadi hebat Curhat bandensu jadi naik Tuhan bisa ubah cerita semua orang Apa ceritamu dengan Tuhan hari ini? Yang saya tau Kalau iman itu kita lakukan sehari-hari Engkau akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa Amin Engkau mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Saya undang pemain musik Maju ke depan Amin 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 Amin